Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kali ini kita akan belajar Cara Merubah arus AC Menjadi DC Nah disini kita ada Sebuah trafo Ini adalah trafo step down Jadi trafo step down Itu untuk menurunkan tegangan Nah ini kita menurunkan Dari tegangan 220 volt Menjadi 6 volt 12 volt 15 Dan seterusnya ya Nah pertama kita pasang dulu Untuk kabel arus AC nya Seperti ini ya Ini yang kita pakai 0 dan 220 Ini kabelnya bebas kita bolak-balik ya Jadi tidak masalah Karena ini arus AC Kemudian Ini tegangannya Nah Untuk merubah arus AC menjadi DC Itu kita Memerlukan sebuah dioda Nah kita pakai dioda Bridge ya Bridge ya Bridge G ya Atau dioda Keprok Dan ini memiliki kekuatan 6 ampere Ini tipenya ya Ini dioda 6 ampere Dan teman-teman perhatikan Ini adalah simbol Ini adalah simbol Arus AC ya Yang kayak huruf S Ini adalah simbol Arus AC Nah Kedua kaki ini Kita Pasangkan pada 0 dan 6 Kalau misal kita mau pakai 12 Berarti 0 dan 12 Kalau kita pakai 15 Berarti 0 dan 15 Nah sekarang kita Pasang dulu ya Satu persatu Biar Lebih mudah Misal kita pakai 12 Volt Nah Seperti ini ya Nah jadi Tegangan dari Trafo ini Ini masih arus AC ya AC 6 volt 12 volt Dan 15 volt Selanjutnya Kita sambungkan Ini yang satunya Ke 0 Selanjutnya Kita sambungkan 0 Nah teman-teman Perhatikan ya Seperti ini Dan untuk Diodanya Boleh dibolak-balik Misal yang Ini Untuk yang ke 12 Kemudian Kaki yang ini Untuk Yang 0 Juga tidak masalah Nah ini Sudah Jadi ya Nanti Arus yang keluar Dari Dioda ini Sudah Menjadi DC Atau searah Ini untuk Kaki Negatif Dan ini Untuk Kaki Positif Sekarang Kita akan Uji coba ya Kita gunakan Menggunakan Lead Ini Lead kolong 12 volt Kita Colokkan Dulu Seperti ini Ya Ini 12 volt Kita coba Ini Untuk Negatif Ini Negatif Dan ini Untuk Positif Nah Menyala Ya Nah Ini Menyala Seperti ini Nah Teman-teman Bisa Lihat ya Menyalanya Itu Tidak Stabil Maka Kita Membutuhkan Yang namanya Elko Ini Elko Ya Dan Teman-teman Bisa Lihat Ini Elko 400 volt Ya Jadi Untuk Volt Pada Elkonya Itu Yang penting Di atas 12 volt Ya Misal Elko 16 volt Itu Tidak Masalah Kemudian Untuk Mikro Farad Bebas Ya Yang penting Volt Itu Di atas 12 volt Dan Untuk Pemasangan Kakinya Jangan Sampai Terbalik Ini Untuk Kaki Negatif Dan Ini Untuk Positif Karena Kalau Terbalik Ini Bisa Meledak Ya Itu Bahaya Ini Kaki Negatif Kita Sambung Ke Negatif Seperti Ini Kemudian Kemudian Ini Untuk Kaki Positif Nah Teman Teman Perhatikan Seperti Ini Dan Kita Coba Cek Apakah Arus Sudah Stabil Setelah Menggunakan Elcock Ini Untuk Negatif Ini Untuk Positif Bentar Ya Ini Kurang Kita Coba Nah Teman Teman Bisa Lihat Nyalanya Led Ya Tidak Terlalu Bergedip Gedip Ya Itu Artinya Sudah Stabil Tidak Seperti Tadi Waktu Belum Memakai Elcock Nah Jadi Caranya Seperti Itu Ya Cara Untuk Merubah Arus AC Ke DC Ya Jadi Output Dari AC Ya Hanya Saja Volt Nya Kecil Nah Setelah Melewati Dioda Kemudian Menjadi Arus DC Atau Arus Searah Sekarang Kita Cek Volt Nya Dengan Menggunakan Voltmeter Digital Kita Cek Dengan Voltmeter Digital Berapakah Volt Yang Keluar Nah Itu Keluar 12,4 Ya 12,4 Volt Nah Ini Kalau Berkedip Seperti Ini Itu Biasanya Terkadang Mikronya Harus Diperbesar Lagi Ya Karena Ini Terlalu Kecil Mikronya Supaya Untuk Lebih Stabil Lagi Kalau Mikronya Agak Besar Itu Akan Lebih Stabil Arus Yang Keluar Oke Jadi Itu Saja Yang Bisa Kita Berbagi Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh